Upaya penyelundupan benih lobster melalui perairan Kuala Tungkal senilai 7,5 miliar rupiah berhasil digagalkan jajaran Polres Tanja Barat yang terdiri dari tim gabungan Satreskrim dan tim Satpolair serta Satintelkamp Polres Tanja Barat. Benih lobster tersebut rencananya akan dicual ke Singapura. Penyelundupan benih lobster kembali digagalkan oleh petugas Polres Tanja Barat. Kali ini nilainya jika dirupiahkan sangat fantastis yakni mencapai 7,5 miliar rupiah. Kapolres Tanja Barat AKBP Padli dalam konferensi pers mengatakan dalam kasus penyelundupan benih lobster ini terdapat 6 tersangka yang berinisial AS 42 tahun asal Bandar Lampung, D. 37 tahun asal Bandar Lampung, W. 23 tahun asal Kaur Bengkulu, A. 60 tahun asal Tanah Merah Inhil, J. 26 tahun asal Oku Selatan Sumatra Selatan, dan TS. 34 tahun asal Sumedang, Jawa Barat. Dalam penyelundupan ini, petugas berhasil mengamankan 50 ribu benih lobster jenis mutiara dan pasir serta barang bukti lainnya pada Rabu 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan TKP di RT3 Blok N Dusun Terjun Jaya, Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, tepatnya di Simpang Betara 8. Selain tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa benih lobster, tabung oksigen, satu unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B1537 KII, dan barang bukti lainnya. Kapolres AKBP Padli menjelaskan, pelaku mengambil benih lobster dari Padang Guji, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu untuk dibawa ke Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabarat. Untuk penyegaran selanjutnya, dibawa ke perairan Kepri untuk diselundupkan ke Singapura. Untuk benih lobster ini sendiri, Polres Tanjabarat bersama instansi terkait telah melepaskan kembali ke sekitar Pulau Alang Tiga. Tanggal 12 Juli tahun 2023, sekiranya pukul 17.00. Kekapinya ini di BINAH Kecamatan Betara, di Kecamatan Pulau Alang Yudesa Terjun, di Kecamatan Betara, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjabarat. Kemudian obyeknya adalah benih-benih lobster. Atas perbuatannya, ke-6 pelaku dijerat dengan Pasal 27 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun, dengan denda paling banyak 1,5 miliar. Pasal 88 Junto, Pasal 16 Ayat 1, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun, dengan denda paling banyak 1,5 miliar. Pasal yang kami kenakan ada beberapa pasal, yang pertama adalah Pasal 27 Angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, atau denda paling banyak 1,5 miliar. Kemudian yang kedua adalah Pasal 88 Junto, Pasal 16 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara 6 tahun, atau denda sama 1,5 miliar. Kalkulasikan, nilai kerugian negara kurang lebih sekitar 7-7 miliar.